Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Bersama Al, disini kali ini kita berada di segment Unboxing Time Dan di unboxing time kali ini kita udah Kedatangan produk terbaru dari Vivo Itu ada Vivo X70 Series Dan salah satunya ada disini Ada X70 Pro 5G Nah, Vivo X70 Pro 5G ini masih sama dengan pendahulunya Yang berkonsentrasi pada aspek fotografi Dan berkolaborasi dengan perusahaan lain saturnama yaitu Zeiss So, buat kalian yang mungkin cari HP Untuk sekalian bisa fotografi Vivo X70 Pro 5G ini bisa jadi pilihan Untuk spek lebih lanjutnya Kita bakal cari tau lebih dalam Tapi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Official Complete Cellular Biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita Oke, lanjut kita bakal buka dulu boxnya Kita bakal unboxing Nah, seperti yang kita tau memang Vivo seri X itu memang sudah salah satu tipe yang premium dari Vivo ya Atau flagship Jadi, dosenya aja udah sekeren ini Kurang lebih masih sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya ya Kayak X60, X50 Nah, disini ada apa aja Yang kita bakal lihat disini ada adapter charger Dengan fast charge Disini maksimal outputnya sampai dengan 44 Watt Kemudian disini kita dikasih softcase dari Vivo Kemudian ada lagi disini kitab-kitab ya Ada kitab-kitab Kemudian ini ada SIM ejector Nah, ada kayak kartu garansi dan panduan-panduan Kemudian disini ada kabel USB yang pastinya type C Tidak mungkin Thunderbolt ya Itu punya Apple Kemudian disini kita dikasih Handset ya Kan sebelum-sebelumnya gak dikasih headset ya Apa dikasih ya? Saya lupa kayak Oh, kita dikasih adapter ya Dia masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya Vivo X60, X50 Dia gak kasih port audio 3.5 di HP-nya So, dia kasih ke kita adapter untuk USB type C to port audio 3.5 Ya, kayak gitu Dan disini kita juga dikasih cadangan juga untuk di headsetnya ya Semacam karetnya Nah, gitu Isi box-nya udah kita lihat semua Dan sekarang kita bakal langsung aja fokus ke HP-nya Kita bakal lihat desainnya dan kayak gimana sih spek dari HP-nya Nah, disini ada Vivo X70 Pro 5G Oke, kita langsung buka aja dari plastiknya Dan wow First impression pertama setelah aku pegang adalah memang dia flagship Pasti kerasa banget ketika kita megang HP mahal gitu ya Dari segi desain menurut aku tambah keren nih Dari Vivo ini ya Kayak dari X50 kemudian ke X60 dan sekarang X70 Warnanya kita dapet yang Aurora Down ya Ada lagi yang Black warna hitam Oke, sebelum kita bahas ke spek yang lebih mendalam Kita bakal bahas bodi-bodinya dulu ini yang sangat menarik ya Bagian belakang Vivo masih ngasih bodi polikarbonat Tapi dibikin lebih menarik finishing-nya Dan disini bisa kita lihat Ini agak emboss Vivo-nya Tulisan Vivo-nya ya Dan kameranya disini nonjol banget Tapi menurut aku sendiri yang suka desain kayak gini Ini bikin HP-nya lebih gagah Karena memang kameranya pun dia punya spek yang gahar banget gitu ya Dia punya stabilizer dari Ziz juga Rensanya dari Ziz juga So, ini kayaknya memang udah seharusnya untuk HP yang punya kamera sekeren ini Dan di kameranya disini bisa kita lihat logo Ziz disini Oke, bagian belakang udah selesai kita bahas Kita coba ke yang lain Bagian atas ini dia punya tulisan Professional Photography Disini ada semacam apa ya? Kayak sensor? But, gak tau ini bakal buat sensor apa Dan di atas disini ada microphone yang jelas Boleh komen di bawah buat kalian yang tau Kemudian di bagian samping kanan disini ada tombol volume up and down Kemudian tombol power Kemudian bagian bawah sini ada SIM tray Kemudian ada port USB Type-C Ada speaker disini dan speakernya single aja Kemudian bagian samping kiri Dia kosong aja guys Oke, sekarang smartphone-nya udah nyala Dan kita bakal bahas ke bagian layarnya Untuk layarnya dia punya tipe layar AMOLED Dengan ukuran 6,56 inci Dengan refresh rate 120Hz Dan kalian bisa lihat sendiri Punya bezel yang tipis banget Dan dia juga pastinya ya Seri Pro ini udah pake layar yang punya edge kayak gini Dan ini bikin screen to build ratio-nya jadi gede banget Yaitu 90,3% Untuk resolusinya dia punya Full HD Plus Di 1080 x 2376 pixel Dengan kerempatan layar 398 ppi density Selanjutnya kita bahas ke bagian platform Untuk chipsetnya dia pake chipset dari Mediatek Yaitu Dimensity 1200 Merupakan chipset tertinggi dari seri Dimensity ya Kecepatannya dia mencapai 3,0 GHz Kemudian juga dia punya RAM 12GB Plus 4GB untuk expand-nya Dan punya internal storage 256GB Dan dia juga punya OpenSense system terbaru Yaitu pake Android yang ke-11 Dan pake launcher bawaan dari Vivo Yaitu Vantouch OpenSense yang versi 12 So dari segi platform gak bisa diragukan lagi Dia udah pake chipset yang tertinggi juga Dari Mediatek ya Kemudian kita bahas ke bagian kamera Dia punya kamera belakang Dengan format quad camera Dan kamera utama 50MP Kemudian kamera ultrawide 12MP Dan disini dia punya dual lensa untuk telephoto ya Yang pertama dia punya 8MP periscope telephoto Dengan ukuran 125mm Dan dia bisa 5x optical zoom Kemudian yang setunya dia punya telephoto juga Dengan 12MP Dengan ukuran 50mm Dan dapat zoom 2x optical zoom Fitur-fitur lainnya kayak pixel shift Dual LED dual tone flash HDR dan panorama pastinya udah ada disini Kemudian untuk kemampuan perekaman Videonya dia bisa sampe 4K Di 30 dan 60 fps Wow bayangkan dia 4K nya udah 60 fps Kemudian 1080 di 30 dan 60 fps pastinya Dan yang jelas dia punya Zero Ace untuk stabilizer Dan HDR 10 Plus Berlanjut ke bagian kamera depan Dia punya single camera dengan spek 32MP Cukup gede banget untuk tampilannya yang disini keliatan mini banget ya Kamer depannya Pas banget diliatnya Nggak ngeganggu dari layarnya Layarnya masih keliatan sangat lebar banget Dengan spek kamera depan yang 32MP Untuk kemampuan rekamnya juga Dia bisa sampe 4K di 30 fps Dan 1080 di 30 fps Untuk fitur-fitur lainnya Kayak bluetooth Dia udah pake bluetooth yang terbaru Yaitu bluetooth 5.2 So karena ini dia nggak punya port audio 3.5 Mungkin dia harus punya bluetooth yang terbaru Karena buat kalian yang mungkin suka main game Atau mungkin live streaming Atau nonton film Ini pasti bakal ngaruh banget Kalau misalkan bluetoothnya masih yang biasa aja Suaranya bakal agak delay Masuk ke telinga kita lewat Walaupun handphonenya juga udah bagus Tapi disini dia kasih bluetooth yang terbaru Yaitu bluetooth 5.2 So masalah itu udah teratasi Dan yang jelas dia udah punya NFC pastinya So buat kalian Nggak usah khawatir lagi Tanya-tanya Kalau di vivo seri flagship itu Pasti ada NFC-nya Apalagi ini udah sampe X70 Dan tentunya fitur kayak fingerprint Udah pasti banget ada di layar Karena layarnya dia udah pake super AMOLED Selanjutnya ke bagian yang terakhir Ada pada bagian daya Untuk baterainya Dia punya kapasitas 4.450 mAh Dengan fast charging sebesar 44 Watt Setelah aku cek tadi Dia bisa ngecharge 50% dalam waktu Sekitar 30 menitan Dan kurang lebih 1 jam Dia bisa tercharge penuh Dari 0 sampe 100% Nah itu dia tadi Untuk unboxing dari vivo X70 Pro 5G ini Kita bakal tunggu lagi Untuk series selanjutnya Karena ada 3 tipe Dari series X70 ini Ada yang X70 X70 Pro Dan X70 Pro 5G Apakah speknya bakal berbeda? So stay tune terus di channel kita Dan untuk harganya sendiri Vivo X70 Pro 5G ini Dibanderol dengan harga Sekitar 10 juta Ke atasnya Atau mendekati 11 juta So Kalian bisa cek langsung aja Di website nya Link nya ada di bawah Dan untuk video kali ini Kayaknya cukup sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like Share, comment, dan subscribe Channel Official Comunseler See you next time And goodbye